Kita mainkan Ini High Twitter C C Tis Satu dua Oke peratur ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita akan review Jadi demi subscriber kita akan review untuk Mixer yang low budget Jadi disini sudah ada Mixer 8 channel Kita buka dulu untuk isi dalamnya Oke isi dalamnya seperti ini Ini ada manual booknya Dan kabel power Kita lihat ya Nah ini mixernya Seperti ini 8 channel Nah untuk fiturnya Teman-teman bisa lihat Untuk fiturnya disini Untuk channel mixnya ada 8 channel stereo semua Tidak ada mono ya Dan terus ada room out Main outnya menggunakan yang jack akai Nah sekarang kita bicara untuk fitur Nanti saya untuk Oke brother sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya bro Mixer kecil mini 8 channel ini ya Ini fitur lumayan lengkap Fitur-fiturnya kita lihat disini ya Ini ada gain High, mid, low Ada efek Dan efeknya pun sudah ada hall room Jadi sudah digital Jadi disini ada 99 DSP Ada hall room Room 1 dan flat Jadi kita bisa Mainkan untuk eho Seperti di dalam ruangan Dan disini disamping Sudah ada USB Jadi bisa muter lagu Belum saya coba Untuk USB nya Nanti kita akan bahas Dan fiturnya lagi Ada Tombol buat 48V Tombol phantom D1 Kontrolnya 8 disini Ya lumayan lah Harganya murah Tapi kualitas Lumayan ya Nah untuk output power Disini Menggunakan Kabel power yang biasa Bukan pakai adapter Langsung AC input Nah itu tadi untuk Kelebihannya Dan fitur-fiturnya Lumayan lengkap ya Nah sekarang kita bicara Untuk kelemahannya ya Mixer yang low budget Seperti ini Memang Tidak ada Untuk jack input RCA Ya Jadi dia menyediakan Cuman buat USB aja Jadi kalau kita Mau gabung ke DVD Atau dari laptop Kita harus masuk Di per channel nya Di nomor 8 Atau Per channel mic nya disini Ya seperti itu ya Jadi disini bisa Dijadikan line in Atau line mic Ada tulisannya Dan untuk Kelemahannya kedua Ya Untuk mixer mini Seperti ini Memang Tidak ada Aux Atau Group ya Melainkan disini ada Room out aja Mungkin dari room out Dan main out ini Gabung jadi Satu di feeder Main output ini Ya lumayan lah Karena Kalau teman-teman Mau gabungkan ke Speaker aktif Ya Tinggal ambil di Main output dan Room out Kita lihat Untuk Bodinya Ya lumayan Lumayan mantep Lengkungannya juga Kayak mixer Muahal ya Sekarang kita akan Tes untuk Suaranya oke Oke Untuk speaker aktif Yang kita pakai Adalah Speaker aktif Merk BMB Atau BMB Nah itu Speaker aktif 15 in Kita akan Gabungkan ke Mixer Low budget Oke Kita colok dulu Saya akan pakai Mono ya Jadi Kita ambil yang L nya aja Karena speaker Saya bukanya Cuma satu Jadi kita Tes sementara aja Oke Jadi kalau teman-teman Yang butuh Speaker aktif Yang bagus Ya Disini Ada Merk yang Outer Pro Speaker aktif Yang 2x15 Aktif Speaker pasif 2x15 Dan subwoofer Aktif Dan pasif Juga ada Semua lengkap Silahkan nanti cek saja Di www.outerpro.co.id Oke Kita mulai Karena di mixer ini Tidak ada RCA input Jadi kita harus Ada connector Seperti ini Kita masuk di Line nomor 8 Seperti pengaturan Di Sini semua ya Nomor 8 ya Oke Pertama-tama Kita naikin Untuk Volume Yang warna merah Federnya Nomor merah Ada tulisan Men Ini kalau sudah naik Gak usah digutak-katik Gutak-katik Di nomor 8 Nah ini volume Di nomor 8 Kita naikin Ini untuk EQ Low Tadi kita naikin sedikit Jaga bass Sekarang kita mainkan Untuk Gainnya EQ Nah EQ Kita naikin High Mid Low Agak clip Karena Di sini Untuk Gainnya Saya Buka Terlalu full Baoth Tati Baoth Terima kasih telah menonton 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 Nonton 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 Terima kasih telah menonton